Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur telah memastikan ujian berbasis atau UNBK di Kabupaten Seram Bagian Timur belum dapat dilaksanakan. Salah satu kendala adalah lambatnya jaringan internet merupakan kendala teknis. Lambatnya internet mengganggu proktor dalam melakukan sinkronisasi sehingga dapat menyebabkan pengunduhan soal akan berlangsung lebih lama. Kepala Sekolah Dasar Negeri Fatolo Jena Ahamid mengatakan SD Negeri Fatolo yang merupakan SD rujukan telah menyiapkan sejumlah perangkat pendukung seperti 25 unit laptop serta ruang IT. Namun karena belum terpasangnya jaringan internet sehingga pelaksanaan ujian berbasis komputer baru akan dilaksanakan pada tahun 2019 nanti. Menurutnya pelaksanaan UNBK sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur. Karena UNBK tidak akan terlaksana dengan baik apabila fasilitas komputer dan jaringannya tidak memadai. Hal itu penting mengingat ketersediaan komputer dan jaringan internet setiap sekolah dan setiap daerah sangat beragam. Kalau istri belum ikut UNBK ya Bu? Belum. Kami sudah persiapan untuk UNBK Pak. Dengan ada bantuan laptop kami dari pusat yang 25. Ruang IT-nya juga ada. Sudah siap. Sudah siap semut tinggal menunggu pemasangan wifi yang kami sudah daftar. Setelah kalau sudah pasang nanti pihak kementerian yang turun untuk melakukan pemasangan semua jaringan itu. Tapi persiapan kami sudah oke. Tinggal menunggu wifi masuk di sini. Insya Allah mungkin tahun depan kami sudah siap dengan UNBK. Artinya tahun ini belum? Tahun ini belum. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur Ahmad Rumah Ratu mengatakan, sekalipun pemerintah menjanjikan pembunuhan fasilitas komputer dan jaringan internet melalui blok REN pada setiap zona hal itu belum cukup. UNBK tidak hanya sebatas pelaksanaannya itu sendiri. Para siswa, guru, dan semua pihak terkait memerlukan pelatihan, penampingan, bahkan simulasi. Dirinya memastikan UNBK di Kabupaten Seram Bagian Timur baru akan dilaksanakan pada tahun 2019 nanti. Kalau SMK tetap masih berjalan. Dan insya Allah kita memaksakan untuk SMK juga jalan. Jadi SMK status mulai dari tahun kemarin, tahun ini juga sama di jalan. Tapi kita sebatas koordinasi. Kewinannya di Pergi. Kita sebatas koordinasi untuk kaitan dengan bidang-bibang ini. Kita paksakan untuk SMK. Karena kewinannya daripada kita, ternyata kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Karena teman-teman perangkat-perangkat yang sekarang di SMK 1 juga belum siap juga. Jadi harapan kembang itu sehingga misalnya ke depan itu harus berkesanakan itu. Ahmad Rumah Ratu mengatakan sampai dengan saat ini penyusunan soal ujian telah selesai dilakukan. Namun masih mendunggu koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Maluku untuk penetapan tanggal pelaksanaan ujian nasional. Dia berharap tahun 2019 nanti Kabupaten Seram Bagian Timur telah siap untuk melaksanakan ujian berbasis komputer.